Intro Saudara menjelang memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru belum terjadi kenaikan harga terhadap daging ayam ras di kota Pekan Baru padahal menurut pedagang biasanya kurang dari 2 pekan menjelang perayaan Natal harga daging ayam ras sudah mengalami kenaikan hal tersebut membuat pedagang senang pasalnya jika terjadi kenaikan harga mereka mengaku jualannya hanya terjual sedikit saat ini di pasar tradisional Pekan Baru harga daging ayam ras terpantau belum mengalami kenaikan masih di angka 25 hingga 30 ribu rupiah per kilogramnya salah seorang pedagang ayam, Mak Iwa menyebut biasanya kurang dari 2 pekan jelang hari raya Natal dan Tahun Baru harga ayam sudah melonjak hingga 35 ribu rupiah per kilogramnya sudah ada kenaikan harga ayam belum? tidak ada sudah ada yang kenaik sekarang berapa bu? masih 24, 25 yang besar 25 yang kecil 24 yang besar 25 biasanya kan terjadi kenaikan biasanya mau 35 biasanya sehari-hari biasanya ini sudah naik tapi tidak ada kenaikan untuk-untung kalau harganya standar jadi cepat yang banyak gitu loh tapi kalau mahal kan orang belinya pun mikir gitu dia beli separoh gimana gitu pedagang berharap tidak ada kenaikan terhadap harga daging ayam ras di Kota Pekan Baru agar omset mereka tetap stabil Priska dan Marcel melaporkan selesai selesai Terima kasih.